Itu kan jaman itu kan bukan jaman sekarang gue bisa pake laptop, minta tolong temen gitu, take lagi di rumah atau gimana Nah jaman itu gue harus di studio dan sebagainya, gitu loh Jadi akhirnya gue dengan berat hati terpaksa mengiakan, sangat berat hati, gak elah gue setelah Gue say, terus tanya, lu harus tulis judul Bingung gue, itu kan bukan komposisi, kan asal main aja ya, gue lagi kebelet bokeh, gue nanya kan Gue nanya, bahasa Indonesia gue belum lancar, jadi gue nanya, kalau lu nahan bokeh, itu namanya, itu kebelet namanya, gue tulis kebelet Dia ngakak tuh, si asing, ngeoi Itu cerita Yang bikin gue kaget tuh gini loh, yang jadi masalahnya gini, kebelet itu, album Gitar Klinik Satu itu sukses Itu sukses, kalau gak salah gue laku 100 ribu kopi atau berapa, dan itu luar biasa untuk album yang sama sekali bukan mainstream, sama sekali gak komersil Gak ada vokal Gak ada vokal, dan gitar gue kan solo gitar doang, gak ada musiknya Tapi gue yang paling dapat banyak surat fans Itu yang bikin gue makin stress Karena pikirin gue, artinya banyak yang dengerin loh Dan sampai sekarang nih, setiap bulan Setiap bulan, 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 setiap bulan Terus entah kebanggaan atau aib ya Aib Jalan menuju strad Kiat latihan efektif fingering Dan singkronisasi By Ezra Siman Junta Jadi di Gitar Plus tuh Dari edisi berapa ya waktu itu ya Jadi sekitar berapa tahun emang? 8 tahun gue 8 tahun Di majalah Gitar Plus tuh ada Satu rubrik namanya Jalan menuju strad yang diasuh oleh Bang Ezra Bang Ezra ceritain dikit dong Bagaimana bisa bergabung kesini Gue dijebak Gue dijebak sama Mudia Jadi awal-awalnya Mudia itu jadi dulu Pemret ya Pemretnya majalah Gitar Mudia Mustamin Mas Mud Ini dia korban jebakan Gue kena jebakan Batman Jadi awalnya dia bilang Dia lagi nulis Dia gak ngasih tau Gue judul ininya sih Dia bilang dia lagi nulis Kurang lebih sejarah shredding Yang gue suka adalah Dia ngupasnya tuh beneran Dari awal banget Era 70an Ada Gitaris Uli John Roth Uli John Roth Gue banyak yang main tipe-tipe kayak gitu lah Kurang lebih Walaupun mungkin secara teknikal Gak sampe secepet Mamstein Tapi dia yang duluan udah Dimini Arpeggios Harmonic minus scales Gitu-gitu kan Yang gue inget dia fret gitarnya panjang sekali Dan sekarang masih aktif loh Uli John Roth Itu gitaris Itu ajaib Jadi dia bilang Gue mulai ngupas tuh dari era itu Jadi Nah gue suka Karena gue tau yang kayak begitu di Indonesia Rata-rata orang belum tau memang Dan kalaupun ada artikel banyak Itu bahasa Inggris Rata-ratanya kan Jadi dia mau nulis Gue suka konsep Terus dia bilang Cuman gini Zerat Gue minta lu Ini-in dong Kasih Apa namanya Latihan Fingering penjarian Stretching atau apa Kayak gitu Awalnya gue sempat nanya Loh Buat apa Gitu ya Merti ya Lu kan ceritanya tentang perjalanan Apa gak ngasih lix Nggak Kok minta Minta gue ngasih Buat fingering gitu ya Nggak Kan Ini-in sekalian Jadi ada Ada edukasinya dikit Zerat Gue tulis beberapa Gue kirim Terus dia bilang Ada penjelasan dikit dong Gue ketik lah Seadanya Gue bahasa Indonesia Gue udah Kalau ngomong udah lancar Cuman kalau Kalau nulis kan masih agak ada Ini lah Agak ada berantakan lah Gitu ya Sebisa gue Gue ingat banget Dia berapa kali nanya gue Ini masuk lu apa sih Gitu ya Kemudian Bulan berikutnya Ternyata itu bersambung Ada part 2 Dia minta lagi Gue kirim lagi Gitu ya Dan gak Gak mikir Masih gak mikir apa-apa Sampai satu hari Pas lagi di studio latihan Gue ingat banget Ada Ada kenalan Anak band yang datang Tiba-tiba bilang sama gue Zerat Rubrik lu keren banget Oh Ada yang apresi Enggak Kan maksudnya Gue Belum punya rubrik kan Oh iya Stal gue Rubrik gue keren lagi Mana maksud lu Rubrik Gue nanya rubrik Apa rubrik Ya itu di majalah gitar plus Gue gak punya rubrik Ada jelas banget Gitu loh Keren bro Gue gak punya rubrik Lu Iya lu baca dimana Itu majalah gitar plus Gak ada Gue punya rubrik Loh Jelas banget Gue bilang Lu salah baca kali Gue bilang gitu ya kan Gue barusan baca Majalah gitar plus kok Yang bener gue bilang gitu Besoknya atau 2 hari kemudian Pas gue lagi di mall Atau dimana Gue sengaja mampir ke toko buku Nyari majalah gitar plus Gue baca Beneran Jelas Sengaja gue pisah Dia bilang gitu Jadi masih ada yang bisa gue naikin Dari yang lu tulis kemarin Jadi udah gak ada sambungan artikel Dari yang gue bikin Beneran Beneran untuk ini Inlix Ataupun ini gitar yang lu kasih Ya kan Tapi setelah ini menurut gue Mendingan lu terusin deh Jadi selama 3-4 bulan tuh Muda bilang Dapat email Dapat banyak Masukkan Apa namanya Respon dari pembaca Yang sangat Sangat positif Oke Nah jadi Jujur aja gue selama sebulan tuh Masih seba salah gue gitu loh Karena Nama rubriknya Jalan Menuju Shred Gue gak pernah bilang ke orang Gak pernah manggil gue Shredder Gak pernah Jujur aja Serius gue Bukan merendah Gimana ya kan Kamu dari situ ya Lu terjebak jadi dengan Julukan itu Iya Iya Terjebak Jadi Antara You go for it Or not at all Gitu maksudnya Pikiran gue Waktu itu kenapa Akhirnya gue bilang Yaudah deh Gue coba Karena gue pikir Paling 2-3 bulan Atau 4 bulan That's it Karena Gue pikir gak Orang Gak akan Ini juga Gitu gue pikir Kalau akhirnya Lama-lama orang Gak tertarik Buat apa Gue terusin lagi Gue pasti Logika gue Tutup Bro kayaknya Udah gak ini Yaudah ya Gitu 8 tahun Sampai majalahnya Berhenti dicetak Gila Gila Tapi itu Satu hal yang Gue berterima kasih Banget tuh Bukan cuma Karena bisa Sharing Tapi Lebih ke Gue jadi Nulis bahasa Indonesia Jadi lebih bener Gue Jadi kan akhirnya Gue pasti Beningin Gue udah tulis Terus nanti Misalnya Awal-awalnya kan Dia memang sering Nanya ke gue Mudia Masih nanya Ini maksudnya apa Atau kadang-kadang Dia udah ingin dulu Dia kirim ke gue Terus Supaya gue baca dulu Untuk Untuk nanya Bener gak sih ini Maksud lu Nah lama-lama kan Dari situ gue tau Oh nulis tuh Harusnya gini Oh ini gue masih Terbalik-balik Ngerti maksud gue Nah setelah udah jalan Sekian-sekian waktu Si mudian bilang Gue udah gak terlalu Perlu terlalu ini Ngedit ini Nyaluh banget Dikit-dikit aja Dikit-dikit Itu pun kadang-kadang Apa namanya Hanya karena Ada juga yang Subjek-objeknya Masih terbalik That's it Jadi gue Jadi beneran Itu beneran Pembelajaran Bahasa Indonesia Banget buat gue Terus kedua Gue Bukan gitaris yang ngerti ngajar Gitu Jadi I'm not saying Karena rubrik itu Gue jadi ngerti ngajar Enggak Cuman Jadi oke Ngejelasin sesuatu Kan harus mikir dulu Gimana yang gue jelasinnya Jadi Jadi di satu sisi Gue jadi ngulik lagi Hal-hal yang Tadinya gak pernah gue pikirin lagi Jadi gue Ya kayak belajar Buat Lebih ke Mengedukasi diri Diri sendiri sih Jadinya Oke Bang Ezra Kalau menurut Bang Ezra Tapi bukan sebagai Pengacu sebuah rubrik Tapi Sebagai seorang gitaris Menurut Bang Ezra Gitar plus tuh Gimana sih Pertama Satu Negara sebesar Kayak Indonesia Segitu banyak yang main gitar Kalau tidak ada media Gitar-gitaran Itu Itu luar biasa Tragis malah Bukan murgi Karena lagi Tragis Tragis Satu hal gitu Maksudnya Oke Zaman sekarang Lu bisa ini di Youtube Apa internet Sebagainya Rata-rata masih Bahasa Inggris Harus ada yang dalam Bahasa Indonesia Betul Masa enggak Bangsa pasar segini Besarnya Segitu banyak orang Yang hobi main gitar Bahkan kolektor Serius tuh banyak banget Ternyata Belum lagi Anak-anak band Yang emang Serius Atau semi-serius Bermuzik Bahkan Jangankan gitar plus Harusnya ada Bass plus Drums plus Iya Iya Cuma instrumen Harusnya ada Karena Markets Ternyata yang sangat besar Serius Jadi Satu hal juga Yang gue suka Tentang gitar plus Ada banyak sisi Yang memang Digarap dengan Niat memang Kesitu Bukan terlalu Di iniin Buat Pembaca umum Juga Jalan menuju Shred kan Sangat spesifik Betul Dan gue Dibebasin Dalam arti kata Mudia tuh Enggak iniin ke gue Buat pemula Ezra Atau gimana Untuk yang lebih Basic mungkin Udah ada Rubrik Andy Owen Menurut gue tuh Sangat bagus Buat iniin Dasar Basicnya Berangkatnya Dari yang mana Yang Lu kalau ngerti itu Lu bisa iniin sendiri Belajar sendiri Jadi gue bilang Itu sangat bagus Terus sempat Bahlawan sempat Juga punya rubrik Walaupun bedanya Dia tuh lebih kayak Semacam menjelaskan Menjelaskan tanya jawab Gak terlalu klik Itu menurut gue Bagus banget juga Karena Sebelum gue punya rubrik Rubrik dia Fixed Udah pasti gue baca Fixed Udah pasti gue baca Gue terlalu banyak Dari ablawan Jadi gue ingin Itu sangat bagus Sebenernya adalah Sebuah kehormatan Yang sangat besar Buat gue punya rubrik Yang bikin beban Buat gue adalah Jalan menuju Shred Beban banget Buat gue Kenapa tuh Itu mulai Gue tuh baru Masuk 2 tahunan 3 tahun Punya gitar lagi Jadi gue masih Dalam proses yang Gue harus balikin Skill gue Karena satu hal Gue harus bisa Petanggung jawabkan Apa yang lo jelasin Ini bukan cuma masalah Misalnya gue kebetulan Ada sekian lama Gue sengaja Untuk mempermudah Menyampaikan materinya Gue ngupas Misalnya Steve Morse Sean Lane Inggrimamsi Gue kupas Kan artinya gue harus Mulik Terus tulis Dan sebagainya Kalaupun Bukan masalah Gue bisa mainin Apa yang gue tulis Tapi minimalnya Skill dan secara Tekniknya Harus wajib Bisa Jadi pun Misalnya Oke ini Lik dari Steve Morse Lu suruh gue sekarang Mungkin gue Sama sekali gak ingat Tapi Dari segi teknikal Atau skillnya Memang beneran bisa Jadi Itu Itu Beban sebetulnya Kalau udah jalan Menuh di shred Lu yang mengasuh rubriknya Otomatis orang berpikir Artinya lu udah shredder Udah-udah apa dong Gitu loh You know what I mean It's like Gue dulu pertama-tama Melihat Wah Gue twitter dulu twitter ya Ezra Siman Juntek Pas gue denger Wah gilanya shredder Udah fix Itu beban Karena gue sendiri Gak pernah ngecap Dari gue itu Gue bilang sama mudik Beberapa kali Awal-awalnya Ketemu saya Lu aja Gila Kan intinya adalah Kalau Dia pernah nanya ke gue Emang kalau misalnya Gue iniin lu beneran Gue aja Lu mau emang Ya enggak sih Nah itu bro Emang gak Kan mau gue Ngeri gue Karena Banyak banget Orang jadi tau gue Bukan dari Gitar Klinik Atau dari Almarum Andiliani Atau dari nonton band gue Manggung Taunya dari Gitar Plus Dari situ baru mereka tau Gue punya band ternyata Ada banyak banget juga Yang datang nonton band gue Karena pengen tau Oke gue punya rubrik kayak gini Mainnya bener gak Itu kan beban banget Ditontonin Gini Ya Kan ngeri kali Maksudnya gue cuman main Main aja dulu Gak usah gitu juga Kaling liatnya Jadi serem Menyerangkan Menyerangkan Oke Bang Esra Jadi gue pernah denger nih Ada sebuah band Band ini Dengan genre yang menurut gue unik Cadas tapi unik Gue tau deh Genre nya itu Tribal Core Itu gue baru Pasti 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 Baru pernah denger Tadi Indonesia Itu nama band nya adalah Z Factor Ya Band nya doi Teritanya dikit dong Tentang Z Factor Band Hobi Ben Hobi Ya gue Gue inget banget Awal-awal Kan pertama Mulai Seringat Indonesia Kemudian akhirnya memutuskan Menetap Setelah udah bareng sama Pai Maindra Seleng waktu itu Salah satu dari Masukan teman-teman Adalah lu Bakal susah Atau malah gak bisa Ngeband Indonesia Jadi mereka tuh Bukan ngejatuhin semangat gue Intinya mereka tuh Ngejelasin ke gue Keadaan dan kondisi disini Itu seperti apa Itu sebenarnya Yang mana di Indonesia ini Dan gue ngomong kayak gini Bukan menjatuhkan Sesiapapun Bukan ya Gue cuman Ngomong apa adanya Kita di Indonesia ini Musisi masih Mau ngikutin Bahkan bener-bener Copy piece Band-band dari luar Khususnya dari Europe Dari Amerika Dan juga sebagian Jepang Ke Jepang Oke Itu baik Di satu sisi yang lain Ketika lu Mau bikin sesuatu Yang lebih original Atau punya karakter Atau ciri sendiri Jadi susah Jadi ketika Lu kayak gue sendiri Dari segi Jangan kan ngeband Gue punya Style sendiri Di gitar Gue banyak ngabungin Unsur-unsur Tradisional Dan Indonesia Di dalam gitar-gitaran gue Dan itu Bukan karena Setelah pindah ke Indonesia Memang udah gue kembangkan Waktu gue di Amerika Justru di Amerika Gue pernah ditantang Sama ada Manajernya Klub tempat gue main Setelah dia nanya Lu dari mana Gue dari Indonesia Dia gak tau Indonesia dimana Gue harus jelasin Indonesia Australia Bali Baru dia tau Indonesia dimana Terus dia nanya Sama gue Dan oke Alhamdulillah Dia masih bilang Gue mainnya bagus Mainnya keren Cuman Gue lebih suka Nonton orang kulit putih Atau kulit hitam Apa yang terjadi Gue nanya dong Kenapa Lu kan dari Indonesia Indonesia lu mana Gue gak bisa jawab lah Waktu itu Itu yang awalnya mendorong gue Untuk beneran mulik NS Indonesia Yang gue gak pernah denger Gue gak pernah tau Bahasa Indonesia aja Gue gak Lancar gak bisa Jadi ketika gue di Indonesia Gue mau bikin band Karakter dan ciri Ataupun ininya gue Tekad gue Untuk Mengembangkan Indonesia Di dalam musik Rock dan metal ini Harus terwakili di band dong Iya dong Iya dong Iya kan Masa Gue karakternya apa Bikin band yang Sama sekali gak ada Itu buat gue Menipu diri gue sendiri Nah cuman Untuk bikin kayak gitu Dengan influence gue Yang segitu banyak Tapi gue mau bikinnya beda Di sini Nyari orang yang mau nyambung Atau berani berjuang Bareng sama gue Itu nyaris gak ada Itu makanya Anak-anak bilang Lo akan susah Buat ngeband di Indonesia Jadi Apa yang gue lakukan Awal-awalnya adalah Adik gue Yang juga ngeband Di sana Di Amerika Gak pernah tinggal di Indonesia juga Apa namanya Dia juga Ada unsur-unsur di Indonesia Di ininya dia Di permainan gitarnya Karakter gitarnya dia Satu hari Pas dia lagi liburan kemari Gue nanya Bandnya udah jalan Udah Di Hawaii malah udah punya nama Jadi dia Gue nanya Kalau lo Mau pulang ke Indonesia As in beneran Menetap disini Bukan cuman bolak-balik Mau gak lo ngeband sama gue Oke Jadi berangkatnya dari situ Gue ajak adik gue dulu Karena gue tau Dia pasti mau Nyambung lah Nyambungnya gitu Minimanya Berdua dulu Daripada sendirian Nah dia pelan-pelan nyari Personnel Gak gak dapat Jadi gue minta tolong Alamahrum Dendy Kunci Waktu itu dia baru Baru dapet deal Dengan Warner Music Kunci waktu itu baru jalan Untuk ngisi bokalnya Gue minta tolong Jaka BIP Buat ngisi drum Padahal dia bukan drummer metal Ya gitu Jadi gue minta tolong Teman-teman ngisi dulu Supaya gue bisa bikin konsep Minimanya Kalau orang tanya Masuk lo gimana sih Lu dengerin dulu Jadi Kalian aja yang mau ngeband sama gue Jadi Z-Factor itu Sebenarnya Adalah 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 pemikiran gue Bahwa Metal modernnya Harus bisa digabung Dengan unsur-unsur Yang Indonesia Jadi Kalau kamu ingin berbicara Dalam metal Indonesia Ya ini metal Indonesia Bukan cuman Karena bandnya metal Dari Indonesia Bukan pula Hanya karena Liriknya ada bahasa Indonesia juga Tapi seluruh Sisi Dari musiknya Main gitarnya Dan sebagainya Itu emang ada Indonesianya Gitu Itu maksud gue Itu ya Dari situlah Terjadi namanya Z-Factor Yes Berapa album Ya Kalau mau dihitung Udah ada 3 rilisan lah 3 rilisan Oke Pak Ezra juga pernah terlibat Di album ini ya Nah Nothing but gitar Yang pertama tuh Yang itu Yang Itu Ini ya Yes Oke Itu Dari gue juga Design album covernya Dari tim gue Oh ini desainnya Dari dia nih Bang itu juga Pakar desain bro Bukan pakar sih Cuman ya Grafik designer lah Kurang lebih Ada di track 7 Judulnya Entropy Oh ini sama Oh ini sama Itu lagu Dimuat di album Z-Factor juga Akhirnya Oh oke Oke Dapetkan CD ini di Masih ada ya CD nya Oh masih ada Harus punya doang Harus punya doang Kalau lo koleksi Gara-gara nonton ini Nanti ada Giveaway nya Ada giveaway Asik ya Biar pada bisa punya Tidak Sekarang banyak yang tau Bang Ezra tuh Sibuk dengan Event yang namanya The Rock Campus Itu Event apa sebenernya Bang Ya buat yang belum tau The Rock Campus ini Bukan Program kampus ya Oh bukan Iya Namanya The Rock Campus ini Maksudnya platform Untuk Semua jenis Di bawah Musik di bawah Poh yang besarnya Rock Artinya dari Blues Blues rock Pop rock Sampai ke extreme metal Kan sebenernya Di bawah yang besar Asal-muasal Itu akhirnya Bisa Berkembang Sampai sebanyak Dan segila itu Di bawah yang besar itu Sebetulnya Jadi The Rock Campus ini Adalah Wujud nyata Dari salah satu Yang Sekian lama Gue tinggal di Indonesia Ada beberapa masalah Yang Yang disini tuh Belum Belum diatasi Oke Kayak industri Musik kita disini tuh Sebenernya Mirip kayak di Amerika Tahun 50-an 60-an Oke Kita ketinggalan 50-60 tahun sebetulnya Masih Bedanya adalah Ini udah jarang modern Untungnya Ada internet Social media Mobile phone Teknologi Sekarang udah Seperti ini Tapi Terlepas dari itu Keadanya tuh Sebenernya sama Kayak waktu Awalnya mereka Mulai membangun Industri musiknya disana Ada banyak hal Yang disini belum Belum ada Dan sampai sekarang Masih belum jelas Yaitu venue-venue Yang beneran Mendukung original music Oke Emang ada venue Yang beneran Kayak misalnya Di Los Angeles Whisky Agogo Presents Misalnya Molly Crew Sebelum mereka Merilis album pertama Van Halen Sebelum mereka Kontrak rekaman Sama label Masih 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 Belum 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 dikenal orang Jimi Hendrix Belum dikenal Sama siapa-siapa The Doors Malah pernah jadi Homebandnya Whisky Agogo Dipecat malah Ada banyak lagi Venue-venue Yang Nama venue-nya Misalnya House of Blue Presents Jobo Namasa Misalnya Even before Mereka terkenal Disini gak ada Gak ada Kalaupun ada Mungkin pernah Dua-tiga kali Itu pun Spesial event That's it Bukan sesuatu Yang memang Dijalanin terus Disana ada Restoran Mabuhai Di San Francisco Yang menjadi Wadah Cikal bakalnya Pergerakan Trash metal Pergerakan Punk Dead Kennedy Itu Buat yang gak tau Dead Kennedy Itu band Punk Yang cukup Influensial Punya nama besar Pernah main di Indonesia Tahun 2018 kemarin Di Hammer Sonic Dead Kennedy Ini pertama kali Manggung Di restoran Mabuhai Itu restoran Filipino Di San Francisco Nah disitulah Banyak band Trash metal Awalnya Macamnya Testament Manggungnya Disitu Jadi Ada venue-venue Yang kayak gitu Kalau disana Di UK juga Sama Di Indonesia Dimana Kalau misalnya Lu mau bilang Pit pub poster cafe It's not the same Sebenernya gak sama Sebenernya gak sama Oke Maaf banget gitu Dan bertahan Cuman sebentar Betul Oke Karena ada banyak hal Yang bikin gak bisa jalan Jadinya ya Kalau gue mau cerita Jadi kepanjangan So Solusi berikutnya adalah Harus ada yang bikin acara rutin Kalau venue Kalau venue gak mau Menjalankan itu Secara sendirinya Harus ada EU Nunggu promoter Atau komunitas Bikin acara Di tempat mereka Sementara mereka Agak rada males Terima acara-acara Yang kayak gitu Gimana caranya Mau menang gitu Maaf banget nih Kalau gue ngomong kayak gini Dan ini sebenarnya Merupakan Ininya gue Masukan Kalau lu mau bilang gitu Atau bahkan kritikan Terserah Kalian mau nanggapnya Gimana Banyak acara yang dibikin Oleh EU Ataupun promoter Atau komunitas Untuk gig-gig seperti ini Itu gak dijalankan dengan baik Ben gue udah berkali-kali Manggung gig-gig kayak gitu Terlalu banyak band yang main Soundnya gak diperhatikan Dan sebagainya Jadi walaupun alatnya Apa adanya Banyak hal yang bisa lu lakukan Supaya gak hancur kan soundnya Ya salah satunya Jangan juga Sampai 15-20 band main juga Jangan kan di klub gitu Dulu bikin acara outdoor 20 band yang main Kalau lu gak ngerti Sistem cara mengaturnya Tetap bakal berantakan Gue bukan mau nyalahkan Cuman gara-gara Hal-hal kayak gitu Itu yang bikin Pangsa pasarnya Banyak yang gak mau respon Mereka gak datang Ke giginya Mungkin pernah datang Sekali dua kali Berantakan Ngapain lu datang lagi Lu jangan nyalahin Pangsa pasarnya Yang gak mendukung Musik lokal Justru tanggung jawabnya Di kita Kita sebagai pelakunya Bisa bikin yang beneran Keren dan bagus gak Bagus dan keren Itu bukan berarti Bahwa alat lu harus Yang paling canggih Gak juga Alat gua murahan Mereka dikasih Kalau gak dikasih Gak punya Gua didukung sama Belleton Maaf ya Maaf ya Pesan sponsor Gua didukung sama Belleton Dan gak mahal pula Ini gua pake Zoom Yang udah 6 tahun 7 tahun Beli second pula Gak mahal kok harganya Ngutang pula Gua sama Lu lebih merhatikan detail Lu lebih belajar Lu kulit Lu tanya Entah sama siapa Hasilnya akan Lebih layak dengar Gua gak usah Ngomong bagus dulu Jadi Hal-hal kayak gitu Yang bikin venue Jadi punya Tanggapan negatif Karena pangsa-pangsa Lu punya tanggapan negatif Akhirnya itu Hanya berlaku Untuk komunitasnya saja Tidak menyebar Lebih jauh dari situ Itu yang bikin Perjuangan Jadi makin susah Jadi harus ada yang mau Berusaha nyari solusi Oke Venue gak ada yang mendukung Band-band original Atau muzik original Harus ngandelin acara Siapa yang mau bikin acara secara rutin Gua tanya sama lu Gua tantang semua kalian yang nonton ini Siapa yang mau bikin Oke Gua ngomong ini bener-bener Ini bukan cuma passion gua secara idealisme Ini emang harus ada Lu kalau gak ngerti ini Artinya lu gak ngerti apa-apa Tentang industri muzik Lu gak ngerti Apa yang dibutuhkan Ngebangun infrastruktur Dalam sebuah industri muzik Kita gak usah ngurusin anak band Yang main band Alat muzik itu Banyak banget Gak usah diurusin itu Gak usah ngurusin alat-alat ini Gak usah diurusin Udah ada yang menyediakan Udah ada toko-toko Distributor dan sebagainya Yang kita butuhkan Paling basicnya Di industri muzik Kalau kita bicara infrastruktur Adalah venue Atau acara Lu gak bisa ngarepin acara-acara besar Itu once a year Twice a year Dan lu harus tau Kalau lu gak ngerti juga Yang paling pasti Paling banyak ada Paling sering bisa dilakukan Ia gig di klub Atau di bar Atau di kafe Itu dimanapun kayak gitu Band-band besar disana aja Masih main Dan kadang-kadang Touring ke klub Padahal udah band gede loh Gak harus arena yang Muat 5.000-10.000 orang juga Mereka masih main klub Mau di crew kemarin Yang 2-3 tahun yang lalu Yang kononnya ceritanya Ini-nya mereka yang terakhir Main di Whiskey Agogo Whiskey Agogo tuh Paling bisa muat berapa orang sih Ratusan ya Iya Sementara mereka bisa aja Booking arena mana Mereka kembali ke roots Band yang udah segede itu Udah legend Jadi balik lagi Kalau gak ada yang melakukan itu Pertanyaan dari gue adalah Kenapa? Selalu alasannya adalah Bukan hanya venue Sering kali gak mau terima Susah disitu Kedua adalah Kalau gak ada sponsor Gak akan bisa jalan Betul Paling sesekali Semua orang beritahu Aku gak bisa melakukannya Semua orang Termasuk temen-temen Yang mendukung Lu kalau bisa jalanin 7-8 kali aja Tanpa sponsor Itu udah hebat Kayaknya di atas 10 kali Itu udah Kayaknya nyaris Tidak apa yang orang beritahu Pikiran gue sama aja Kayak gue pertama kali awal Belajar gitar Gue diketawain Mungkin niatnya Bukan mau menghina gue Bukan mengejak gue Tapi diketawain Susah bro Gitu loh Gue gak ngeliat Itu possible atau gak possible nya Gue mau main aja Terbukti bisa Bisa kan? Bisa Bisa kok Gitu loh Oke Jadi gitu juga Dengan Waktu gue mulai jalanin The Rock Campus Gue dari dulu Itu memang udah punya wacana Untuk punya acara rutin Gak pernah gue jalanin Dan gue sering Iniin ke temen-temen Sering Dorong mereka Bikin dong bro Bikin dong bro Bikin dong bro Jadi ketika ada yang bikin Gue main gitu loh Dia gak bisa bayar gue Gue nunjukin Gue bukan cuman ngomong Gue beneran dukung Lu punya acara Gue main Ini ada venue yang dia Dia mau bikin acara rutin Gue datang main For free Band gue Begitu gue tukar pikiran Semua orang bilang Masalahnya adalah sponsor ini Dan itu Waduh Kita ini pelaku Muzik Yang mana Muzik itu dipakai Oleh perusahaan Dan brand-brand besar Di Indonesia Sebagai cara mereka Memasarkan Dan Bagian dari Bagian penting Dari menjalankan Strategi Branding mereka Marketing sama Branding mereka Itu bukan hal yang sepele Muzik ini bukan hal yang sepele Sangat penting sekali You need content Dan Ya kalau gue mau ngomongin Masalah gue Kebetulan memang di branding juga Panjang sih Jadi Masa kita sebagai pelakunya Gak punya kekuatan apa-apa Harus nunggu dari sponsor Really? Gitu loh Merti ya maksud gue Karena di luar negeri Amerika, UK, Europe Bahkan di Jepang Sponsor itu gak gitu caranya Agak sedikit Sangat beda Tapi kalau lo mau balikin itu Lo mau ngerubah Ya gak kangen bisa Buat apa dirubah Ayo Dipikirin gue ya Ayo kita bikin sesuatu Yang beda aja deh Enggak usah ngelawan itu Biarin aja Ya udah berjalan seperti itu That's fine Gak ada salahnya sih sebenernya Gitu loh Cuman akhirnya ngebatasin Kita pelaku muzik nih Jadi kayak gak punya apa-apa Gak punya kekuatan apa-apa Kita perlu kayak majalah gitar plus dan sebagainya Karena itu salah satu dari Empowerment Sebetulnya Empowerment Yang juga memberi kekuatan ke kita Sebagai komunitas Muzisi Sebagai pelaku muziknya Sebagai orang yang hobi di muzik Sebagai orang yang menghargai muzik Jadi gue bikin Rock Campus itu Salah satu adalah menjawab tantangan Bahwa gak bisa Tidak ada respons Oke Jadi Last December Tanggal 26 Gue udah 127 episode Dengan 56 band main Per episode itu Slot band yang gue udah sediakan Sekitar 700 band Slot untuk 700 band Lebih dari 100 band Band yang punya nama Udah main di acara gue Dari Eddane, Burger Kill, Seringai Semua orang Gugun Blue Shelter Saint Loco udah berapa kali Even Sandy Sandoro Melani Subono Kikan Semua orang Alhamdulillah banget Tanpa mereka Dukungan mereka ini semua Tidak ada cara Aku bisa melakukan ini Karena aku gak bisa Kita tahu sendiri Pembelian Pembelian Berapa Saya maksudkan Mereka harganya udah Seriusnya Segitu Jadi Tidak ada cara Aku bisa beli Dan gue bukan orang kaya Gue bukan anak orang kaya Gue gak punya investor Dan gue Sampai sekarang Belum ada deal Dengan sponsor Gue bukan anti sponsor Jangan salah Buat calon-calon sponsor Gue bukan anti sponsor Gue ngebuktiin Bahwa Itu bisa Dan yang gue jaga Satu gue kurasi band-bandnya Walaupun band teman Belum tentu juga Saatnya mungkin Bukan sekarang Mungkin dia butuh waktu lagi Untuk nanti tampil Karena gue maunya Kalau dia main Nanti orang beneran Ih keren ya band lu Jadi bukan hanya Sekedar Karena dia mengebu-gebu Lu kan mendukung komunitas Berwaktunya band gue Harus lu kasih main dong Gak gitu juga Justru Dengan gue menjaga kualitasnya itu Itu lebih baik buat lu Tetap ada kualitas kontrol Minimalnya ada yang gue jaga Kalau mau segini Mungkin susah Bukan gue turunin Cuman gue bikin Menjaga Itu aja Dari sini sampai sini Dan Kadang-kadang gue salah juga Misalnya gue Wajibkan band-band Kalau gue belum kenal Atau belum pernah nonton live Ngirim video live Yang gak sember Kenapa gue bilang kayak gitu Karena awal-awalnya Gue berapa kali kena Dikirim video Gue ngirain Kayaknya asik nih band-nya Begitu main Berantakan Karena audionya menipu Karena sember Jadi gak Dengar detail Jadi gue sampai tepuk jidat Busedah Dan gue bukan marah sama band-nya Tapi biasanya Kalau kayak gitu Gue pasti ngasih masukan Lu latihannya diratiin Bukan mengkritik Dan dengan cara gue menjaga Alhamdulillah Jadi dipercaya Jadi band-band Kalau dia punya nama besar Dia tahu gue gak bisa bayar V-nya mereka Taruhlah mereka masih mau main Jangan malu-malu mereka dong Oh iya Betul Jangan sampai mereka main dengan Oke gue gak kenal nih Siapa band-band yang main sama gue Tapi begitu gue nonton Astaga acara lo nih Ternyata Enggak banget ya bro Jangan sampai itu terjadi dong Ya kan Alhamdulillah yang gue seneng banget Misalnya contohnya Waktu E.Ed main tuh Dia beneran ini banget men Sampai berdiri tepuk tangan Band pertama main Dia malah nanya sama gue Ini dari mana band-nya Zerat Keren men Jadi Dia mengakui band-nya keren-keren Jadi dia pede Udah berapa kali en Main di acara gue Dan rata-rata udah Alhamdulillah Percaya bahwa mereka Gak akan dipermalukan Dengan main Dengan band-band yang Jadi intinya adalah Udah lah Lu gak bisa bayar gue Terus gue main di acara Astaga norak banget Atau soundnya Sakit kuping gue dengernya Jadi Alhamdulillah gue agak ada Dengerti juga tentang sound Dengan sound main gue Gue sering Sekali ngasih arahan ke dia Iya kan Sampai ke frekuensi berapa Yang harus dipotong Misalnya Buat Ngejaga aja Oke Kita gak usah ngomong Soundnya bisa sebagus apa Kita ngomong Layak denger satu Dan yang paling penting adalah Jangan sampai sakit kuping Dengernya Lu tau kan Kadang-kadang band main Kenapa kok Masih sakit kuping Lu gak sadar bahwa Bisa jadi Mid high atau mid low Vokalnya itu Harus dikat jauh Baru lu kat jauh Masih tembus Gak sakit kuping lu Yang kayak gitu-gitu Gue tanya sama lu Berapa banyak I.O. Promoter Atau anak komunitas Yang menjenggelarkan Atau mengelola acara Ngerti itu Kalaupun lu gak ngerti Peduli itu deh Misalnya lu nyamperin Orang soundnya Mas Ini kok sakit ya kuping Gue dengernya Apa nih Tolong dong Dicari Ya kan Dan lu tungguin dia Sampai dia dapet Berapa orang yang kayak gitu Jarang sekali Hampir tidak ada Hampir tidak ada Bahkan band-band besar Kadang-kadang Sound mannya gue tegur Gue tegur sound mannya Gue suruh turunin itunya Atau gue suruh potong Apanya Ya kan Cut apanya dulu Cari sampai dapet Kalau gak dapet Yuk kita cari yuk Dan seringkali Kadang-kadang ditemukan Ternyata di bagian mana Atau di drums Sampai dapet Sampai hilang Jadi Gue bukan bilang Alat-alat gue Apa adanya kok Seringkali Apa adanya aja Alhamdulillah Udah setahun setengah ini Gue didukung sama PV Jadi At least Amps nya Bagus Bagus banget malah Tapi Terlepas dari itu Apapun itu Gue Sangat jaga itu Sangat jaga itu Kalau gue perlu Tegur sound mannya Gue tegur sound mannya Kalau gak ketemu Entah kenapa Cari gak ketemu juga Gue suruh turunin Turunin aja At least kan agak ngejaga Jangan sampai lu pulang Kupil lu Sampai besok Atau dua hari Pasal nonton gig Kayak di studio Nah jadi Jadi Dengan apa adanya Dan gue gak nge-claim Acara gue soundnya Udah pasti bagus Tengah gimana Gue udah dapet Banyak banget Komentar dan Komen yang sangat positif Terdiri itu Termasuk dari Banyak Musisi-musisi besar Indonesia Oke Oke Jadi Satu lagi yang Yang terjadi adalah Venue itu Kalau mereka tahu Dari kampus Mau terima Oh oke Mau terima Walaupun awalnya Tadi gue mau jalanin Gak ada yang mau terima Gak ada yang berani Hard rock coffee Yang udah percaya sama gue aja Gak berani Gitu kan Ada beberapa lagi Tempat-tempatnya udah percaya sama gue Gak berani Gak berani Gak berani Karena gue mau Seminggu sekali atau dua minggu sekali Gila Gak ada yang berani Gue keliling Gak ada yang berani Rolling stone coffee aja Gak berani Padahal manajer gue Itu ex-manajernya Rolling stone coffee Tetep ditolak Oke Tetep ditolak Setelah udah keliling Gak dapet Gue bilang Mbak Kita kesitu lagi deh Kan ditolak Ya kan Gue tanya gak Manager barunya Sekarang cewek tuh cowok Cewek katanya Ya mungkin Mungkin harus gue yang ngomong Dia bilang Lu sok ganteng kali gak Bukan itu Gue bilang bukan itu Mungkin kena lu cewek juga Kali gitu loh Agak rada gimana Kali gitu ya Bener Waktu gue datang Dalam setengah jaman Akhirnya Oke deh Dia mau coba Dan gue bilang Gue gak mau ya Kalau Lu ngasih nih Cuman 3-4 kali gak mau Oh Terima kasih banget Lu mau ngasih Tapi gak bisa 3-4 kali Jadi maksudnya gimana Terus 3 bulan Harus 12 kali Artinya seminggu Gue bilang Kita kontrak Cuman kalo misalnya Lu ngerasa gak nyaman Atau ada masalah Gue cut Oke Gitu ya kan Jalan 3 bulan Tiap minggu tuh Gue siap dipotong Sama Rulun Stone Cafe Sebetulnya Jalan Tapi setelah 3 bulan Lanjut lagi deh Lanjut lagi Sampai 60 episode 60 episode Nah percaya gak Setelah jalan 3 bulan Itu semua venue Yang tadinya nolak gue Semuanya Menta gue bikin Kayak gitu Di venue mereka Sekarang ini Rock Campus itu Waiting listnya Sekian ratus Banyak ya Iya 6 bulan 8 bulan Atau setahun Setahun setengah Baru bisa main Kecuali kalo memang Sengaja Misalnya Gue ada episode apa Band ini Ternyata cocok Padahal dia baru masukin Baru email Sebulan atau Dua bulan sebelumnya Jadi dia Dia langsung main Rata-rata sih 6-8 bulan Atau setahun Setahun setengah Oke Jadi buat Temen-temen yang Nge-band di Indonesia Harus cobain Email Coba dulu Email dulu Dicek dulu Quality control Iya Disini bukan Kena gue ngerasa Gue soja gue Keren banget Gak ada Tolong dipisahin itu Kalaupun lu nganggap Ah belu sendiri aja Gak keren banget Terserah lu Gak apa-apa Gue gak masalah Jadi Kadang kok bisa lama banget Kena memang jumlah Yang gue udah terima Itu masih banyak banget Belum gue sempet Gue review Dicek dulu Oke deh Bang Ezra Itulah perbincangan kita Dengan Bang Ezra Tapi sebelum kita tutup Bang Ezra bisa gak Kasih sebuah tips Atau motivasi Buat temen-temen Musisi Atau gitaris Di Indonesia Biar Misalnya mereka lagi ada Ah gue udah capek nih Main musik Atau Mereka udah Ah udah lah Gue kerja aja Atau Gue gantung gitar Atau gue gantung drum Gimana gantung drum Apa Gue sangat ngerti Perasaan atau pemikiran Kayak gitu Kalau dari gue Basisnya sebenernya Ada dua sih Satu adalah Kalau itu passion lu Maka sebenernya Hidup lu tuh Tidak akan sempurna Dan akan selalu kurang Kalau passion lu Gak lu jalani Oke Jadi Mikirnya gini aja Ini bukan cara Bukan masalah gue cari duit Dari situ atau gak Ini passion lu Jangan berhenti Walaupun Kayak gue Band gue lagi gak jalan Atau apa ya Gue tetap main gitar Orang udah kenal gue Atau tidak Gue pernah rekaman Atau tidak Gue akan tetap Sama Akan tetap main gitar Setiap kali Gue dapat kesempatan Pun gak tiap hari Ya Setiap main gitar Gue suka Main gitar Jadi Kedua Kalau Lu merasa Itu tetap memang Harus sesuatu Yang lu mau perjuangkan Jangan Percaya Kalau orang bilang Musik kayak lu Ini Gak ada pangsa pasarnya Itu Penduduk Indonesia Harus diingat Satu persen aja Itu minoritas kecil Satu persen Tapi 2,6 juta orang Nah Indonesia ini Kebetulan 60 persen lebih Dari penduduk Indonesia Itu umur 30 tahun Dan kebawah Ini data ya Bukan pendapat Ini data Lu gak percaya Cek data Biro Pusat Statistik Indonesia Atau IMF World Bank So Kita ini Kalau dihitung dari Mayoritas itu Di bawah 4,5 tahun Dan kebawah itu Mayoritas besar Orang Indonesia Jadi kita negara Anak muda So Dari 1 persen tadi Minoritas kecil 99 persennya Lu gak perlu tahu Dia suka apa Bodoh aman Tapi ada 2,6 juta Yang suka Dari 2,6 juta Yang suka Ini Kalau kita ngeliat Data statistik Sebagai acuan Artinya setengah Lebih darinya itu Umurnya Yang masih Umur pendengar Musik yang lu suka itu Jadi jangan percaya Kalau orang bilang Bahwa Gue bisa argumen ini Sampai 2 hari ke depan Gak berarti penting ngomong Kalau lu mau tahu Karena gue hafal statistiknya Jadi gue ngomong Bukan pendapat Ezra Tapi gue ngomong data Data Gue ngomong data Jadi Pangsa pasarnya Itu sangat besar Sebetulnya Jangan risau Tinggal Siasat lu aja Gimana caranya bisa tembus Atau nyampe disitu Kalau band lu Memang gak pernah rapi Atau gak pernah serius Jangan nyalahin Pangsa pasar Atau orang lain Lu harus Sangat baik Jangan 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 Sekarang Dengan segitu Banyak band Yang berjuang Dan sebagiannya Malah berhasil Tanpa Mainstream Terima kasih Itu artinya Mereka menemukan caranya Tinggal dunia aja Tinggal dunia aja Lu sebagus mereka Lebih bagus dari mereka Atau lu punya sesuatu Jadi Kalau gue ngomong Jangan nyerah Itu kan terlalu klise Jadi itu dua Satu Do it because you're passionate about it Terkena itu passion lu Atau sekalian aja Ada banyak Kita contoh Stas and Rabbit Zaman Gak usah zaman dulu Kita ngomong Tujuh tahun lebih Yang lalu aja Kalau ada band Stas and Rabbit Semua orang di mainstream Akan bilang Tuh gak akan bisa jalan Tipe kayak gini nih Kamu Lihat Start Self-Dubing Lihat 420 420 Keren Serius Keren Ada banyak Baras suara Yang mana mereka Kalau di mainstream Tuh gak akan Diterima Itu berdasarkan data Bro Oke Thank you Bang Edra Atas bincang-bincangnya Oke Buat teman-teman Jangan lupa Share video ini Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di bawah Oke Dan jangan lupa juga Follow Instagram Official Guitar Plus Di At Official Guitar Plus Oke Sampai jumpa lagi Dan thank you lagi Bang Ezra Thank you Guitar Plus See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax